Intro Memori manusia Dapat ditingkatkan oleh faktor eksternal Lalu apa yang terjadi Jika indera visual seseorang Dapat ditingkatkan Sampai akhirnya orang lain Dapat merasakannya Seperti eksperimen saya berikut ini Hai Hana Halo Terima kasih sudah menunggu Saya sudah siapkan eksperimen di atas Aku juga ketemuan sama Mas Romy Di bawah kan Terus gitu diajak ke atas Untuk bereksperimen nih Udah siap Siap banget Ayo ikuti saya Nah kalo di catatan si Boy Itu kan kamu harus menghafalkan skrip Atau improvisasi bebas Yang penting dari ceritanya begitu Sebenernya nah itu enak si skripnya ini Penulisnya juga udah enak banget gitu Nggak sih si lainnya semuanya Jadi kayak sebenernya gak terlalu banyak improv Tapi udah kayak bahasa sehari-hari Nah bicara mengenai skrip Kan berbicara juga nyambung Dari skrip nyambung ke memori Punya memori gak dengan permen? Karena semua orang di titik tertentu Pasti pernah ada memori yang berhubungan dengan Permen? Masa kecil, permen Iya banget Bisa tidak dikaitkan dengan orang tertentu? Bisa Nah dengan permen ini saya mau Anda munculkan memori yang berhubungan dengan permen ini Dan masa lalunya Atau orang tertentu yang bisa dikaitkan dengan memori itu ya Oke Pernah dengar istilah fotografic memori Iya Otak manusia jika sudah memiliki data Mampu membandingkan dengan data sebelumnya Atau pengalaman yang akan terjadi Jadi namanya recollection digabungkan Kayaknya mirip dengan begini Oh Iya Nah sekarang Menggunakan permen-permen di sini Nanti saya ambil sebagian Saya tuangin di piring Nanti saya kasih waktu kamu 3 detik Untuk lihat ke piringnya Oke Tapi sebelumnya Kamu bangkitkan dulu memori kamu Yang berhubungan dengan permen ini Oke Sudah Gak perlu diceritain ke saya Iya Sudah Letakkan dua kaki di lantai Kedua tangan di paha Siap ya Saya kasih waktu 3 detik Lihat ke piringnya Tengah-tengah piringnya Sambil kamu bangkitkan memori Yang berhubungan dengan permen ini Dengan orang-orang tertentu Dengan peristiwa tertentu Munculin dulu memorinya Satu, dua, tiga Buka matanya Lihat Satu, dua, tiga Tutup Tutup matanya lagi Sekarang putar ulang Yang kamu lihat barusan Kamu putar ulang di pikiran kamu Lihat semua permennya Dan sekarang Seolah kamu pegang remote-nya Kamu tekan tombol pause Dan kamu hitung pelan-pelan Tapi kayaknya gak mungkin banget gitu kan Maksudnya bisa Ngitung Saat itu juga Hanya dalam tiga detik Apa dulu Yang kamu lihat warnanya Hmm Biru deh Menurut kamu birunya berapa? Feeling aja ya? Iya Delapan Warna apa lagi? Ehm Merah Merah menurut kamu berapa? Delapan juga Terus warna apa lagi? Ehm Hijau Berapa hijau? Tujuh Kuning Enam Enam Terus warna apa lagi? Orange Tujuh Coklat Dua Pink itu Lima Mari kita buktikan memori kamu ya Oke buka matanya Ini semua kamu sebutkan secara spontan Dari memori kamu sendiri kan? Tapi gak yakin Gak mau bikin gak sih? Biru Tapan Satu Dua Dua Tiga Empat Empat Lima Enam Tujuh Mungkin kebetulan Mungkin Iya pasti kebetulan sih gak mungkin Pertama warna biru tuh Pas ngeliat Enggak Aku bilang biru itu ada delapan Pas ngeliat dari jauh sih Kayaknya gak delapan nih Kayaknya lebih banyak gitu kan Terus Pas dihitung Satu Dua Tiga Ternyata bener banget persis delapan Merah Merah menurut kamu delapan ya Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Lata Hijau Ya nebak kamu loh bukan saya Saya cuma mediator aja Hijau tujuh ya Satu Dua Tujuh Kuning Enam Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Menurut biasa memorinya Hana ya Hah Orange Tujuh Tujuh ya Satu Enam Tujuh Coklat Coklatin Udah keliatan langsung Satu Dua Pink Lima Udah Satu Dua Tiga Empat Wah Lima Kok bisa Ini aku yang pintar ya Kayaknya Semua angkanya persis sama Itu gak paham banget Kenapa Tujuh ya Tujuh ya Kacak Stop Kirimin saya satu huruf aja Udah Dalam pikiran Iya K Hah Ayo